selanjutnya datang dari hamba Allah dari Nusa Tenggara Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya ingin bertanya bolehkah mengganti sholat yang pernah saya tinggalkan dulu saya lakukan langsung berkali-kali dalam satu waktu karena di tempat kerja saya untuk sholat asar tidak boleh dilakukan lebih dari 20 menit karena tidak berpapasan dengan jam istirahat mohon pembimbingannya Bu ya saya pernah meninggalkan sholat saya ingin memperbaiki diri saya baik yang pertama adalah mungkin dia punya utang sholat banyak cuman dia mungkin cara membayarnya itu nyecil habis sholat uhur sholat lagi habis sholat maghrib sholat lagi habis sholat isya sholat lagi dia punya utang 5 tahun kayaknya misalnya lepas kebetulan asar gak bisa 2 kali kenapa harus cepat-cepat balik ke kerja yang pertama jawabannya adalah bahwasanya anda boleh mengkodok sholat kapan saja orang yang ketinggalan sholat subuh tidak harus dikodok waktu subuh boleh dikodok waktu duha boleh dikodok waktu duhur bahkan boleh dikodok waktu maghrib sebab bayar utang gak usah nunggu di harinya saya punya utang di hari saya punya utang harus saya bayar hari selasa selasa ini kemarin ternyata selasa gak punya duit punya duitnya hari rebuk masa nunggu selasa lagi ya gak ya rebuk dibayarin gak apa-apa sama anda punya utang sholat subuh ketiduran sholat subuh bangun duha ya Allah astagfirullah aduh punya utang subuh bukan dibayar nanti sholat subuh sekarang lebih cepat lebih bagus bayar utang itu kemudian anda pengen misalnya kalau pakai begitu susah aku pengen setiap duha langsung sholat 5 waktu utangku kan 5 tahun boleh anda langsung berulang-ulang sampai seribu sholat pun boleh dalam satu waktu boleh yang kedua adalah tadi hanya 20 menit apapun bentuknya tidak boleh anda meninggalkan sholat kalau ternyata pihak kantor pun tidak memberikan waktu maka anda harus tetap sholat biarpun di tempat kerja sholat tidak harus kemusholat dalam keadaan seperti itu dan gak harus berjamah karena memang keadaan seperti itu biarpun setelah itu anda harus berpikir jangan kerja di tempat yang sholatnya gak boleh pada akhirnya gitu nanti awal-awal selagi anda masih di tempat tersebut misalnya gak boleh sholat gak ada waktu maka anda harus sholat di tempat waktu jaga toko di toko waktu jaga ini harus sholat dimanapun anda berada bumi Allah suci semuanya apalagi anda diberi waktu 20 menit oh sangat cukup dengan 20 menit udhuknya 5 menit sholatnya 5 menit 12 menit masih sisa 10 menit sholat 5 menit itu sudah panjang sholat duhur itu mashaAllah hebat bacaannya panjang-panjang itu jadi yang jelas jangan sampai ada di antara kita gampang meninggalkan sholat dan sholat sangat mudah dalam keadaan apapun bisa anda melakukannya kalau tukang bengkel di bengkel yang penuh dengan uli-uli pun masih boleh seorang petani di tengah sawah jauh dari musolah anda pun bisa sholat di atas lumpur jidat anda hitam itu tambah pahala akhirnya pak tambah pahalanya gimana maksudnya itu kok masih nekat dia takut dong dosa takut meninggalkan sholat karena bumi kan suci lumpur suci jadi jangan sampai ada meninggalkan sholat baik itu saja menurut kami sampaikan ada sebagian orang gampang meninggalkan sholat na'udzubillah sholat adalah dosa kalau kita tinggalkan dan sholat sangat dimudahkan oleh Allah tidak bisa berdiri boleh duduk tidak bisa duduk boleh telentang dan seterusnya tidak ada air pun boleh tayamum dan bapak-bapak pun menutup auratnya hanya pusat dengan lutut ibu-ibu sekejur tubuh kecuali telapak tangan dan wajah tidak harus pakai makna yang penting menutup tubuh selesai kalau ternyata gak punya baju semuanya gak pakai telanjang pun sah sholatnya anda punya baju misalnya gak tahu hidup dimana bajunya hilang semuanya mudah gak ada yang gak bisa sholat harus sholat karena sholat itu adalah ikatan antara kita dengan Allah ikatan kita dengan Allah adalah dengan sholat wallah alam bismillah Terima kasih telah menonton!